Intro Polisian Resort Rokan Hulu memusnahkan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat Lancang Kuning 2022 Operasi Pekat merupakan operasi cipta kondisi yang dilakukan pores selama 12 hari jelang natal dan tahun baru Polisian Resort Rokan Hulu memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek Barang bukti lain yang dimusnahkan yaitu narkoba jenis sabu seberat 45 gram yang dimusnahkan dengan cara di blender Dan narkoba jenis daun ganja kering seberat lebih dari 2 kilogram dimusnahkan dengan cara dibakar Barang bukti lain yang dimusnahkan adalah 75 unit kenal pot racing hasil sitaan Razia Satlantas Pores Rahul yang dimusnahkan dengan cara dipotong Kapolis Rokan Hulu pengucap Priyo Sugito mengatakan Barang sitaan yang dimusnahkan merupakan hasil operasi pekat yang digelar pores Rokan Hulu Selama 12 hari di seluruh polsek di Rokan Hulu Operasi pekat atau operasi penyakit masyarakat lancang kuning 2022 yang kita laksanakan selama 12 hari dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2022 Yang dimusnahkan tadi apa ini? Ini ada miras kemudian ada narkoba jenis sabu-sabu dan ganja Sabu-sabunya sekitar 45 gram untuk ganjanya 2,8 kilogram Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan Forkompimda Rokan Hulu Dari Rokan Hulu, ADS Windera mengaporkan